Sejumlah pelaku UMKM di Makassar, Sulawesi Selatan terus didorong untuk bisa menjalankan dan mengembangkan usahanya pasca pandemi diantaranya dengan dukungan akses permodalan. Salah satu manfaat tersebut yakni dapat merasakan produk mereka agar dikenal secara luas. Festival Perhelatan Rakyat atau PERAK menjadi salah satu upaya dukungan terhadap para pelaku UMKM di Makassar, Sulawesi Selatan. Para pelaku UMKM di Makassar, Sulawesi Selatan terus didorong untuk bisa menjalankan dan mengembangkan usahanya pasca pandemi. Salah satu bentuk dukungan tersebut diantaranya akses permodalan agar kegiatan usaha terus berjalan maupun berkembang. GM Business Wilayah Indonesia Timur Mandala Finance, Daniel D. Bakar menjelaskan, para pelaku UMKM termasuk di kota Makassar sangat membutuhkan dukungan agar bisa kembali pulih pasca dilanda pandemi. Pihaknya menyediakan permodalan yang mudah dan bisa dimanfaatkan para pelaku UMKM, baik untuk yang baru memulai usaha maupun yang ingin mengembangkan usahanya. Ia juga menjelaskan pandemi COVID-19 memberikan dampak buruk terhadap UMKM dan banyak yang terpaksa harus gulung tikar hingga mendapat kerugian. Kegiatan ini sebenarnya adalah satu untuk selebrasi jejak pertumbuhan bisnis Mandala yang telah hadir 25 tahun melayani masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah kegiatan ini sebagai wadah untuk konsumen-konsumen Mandala yang mempunyai bisnis UMKM untuk bertumbuh kembali. Sebab kita tahu sama-sama bahwa dua tahun terakhir ini adanya pandemi memperlambat pertumbuhan ekonomi. Sementara salah seorang pelaku UMKM menyambut baik kegiatan festival perhelatan rakyat ini, ia berharap kegiatan ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan karena sangat membantu para pelaku usaha memasarkan produk mereka. Selama ini kan kita tahu COVID-19 sudah berapa tahun, jadi ya bagi saya sih bagus kalau mengadakan, saya harap bisa lebih dari pesta perak ini, kalau saya sih begitu. Perhelatan rakyat yang digelar di lima kota besar di tanah air ini memfasilitasi pertemuan para pelaku UMKM dan masyarakat. Masyarakat terus diajak untuk mulai berusaha dan mengembangkan bisnis. Melalui kegiatan UMKM diharapkan juga dapat mendongkrak dan meningkatkan ekonomi warga pasca pandemi dan bertahan jika resesi ekonomi terjadi. Terima kasih telah menonton!